Ini juga dia gak cakey gitu guys, hasilnya dulu bagus sih Dia dui-dui gitu, tapi gak yang glowing-glowing kayak berminyak gitu mukanya Hi guys, welcome back to my channel, balik lagi di channel aku, Magrena Sarangnya Di video kali ini aku akan review produk makeup dari satu brand yang lumayan udah cukup lama sih Sebenernya bikin aku penasaran Jadi kalau kalian juga penasaran kira-kira produk apa yang akan aku review hari ini Keep on watching, jangan di skip video ini Dan silahkan nonton sampai selesai Oh ya Berikutin ke videonya, bagi teman-teman yang baru di channel ini Yang baru pertama kali nonton video aku Jangan lupa untuk klik kamera di bawah terus dan subscribe dulu ya Dan jangan lupa juga untuk tombol lonceng di sampingnya Di aktifkan, biar kalian bisa langsung dapat notifikasi tiap kali aku update video-video terbaru Dan bagi kalian yang baru di channel aku, kalian yang belum tau channel ini biasanya upload video-video apa Jadi aku biasanya upload video-video soal perawatan anti-aging Baik itu perawatan dari luar maupun dari dalam tubuh kita guys Dan juga aku biasanya review produk-produk makanan-makanan untuk diet atau cuman-cuman yang untuk diet Aku juga suka bikin tutorial makeup, kadang-kadang sih Sama langsung review produk-produk makeupnya Aku juga suka review makan-makanan yang lagi hype Apalagi mie instan dari Korea Kayak Samyang dan lain-lain So, kalau kalian suka video-video seperti itu Make sure untuk klik tombol merah di bawah terus dan subscribe ya Oke, thank you Jangan lupa ingat subscribe itu gratis Oke Oke guys, jadi di video kali ini aku akan mereview produk dari brand Sana Everwhite Magic Cushion Jadi hari ini aku akan review produk cushion dari Everwhite Sebenarnya produk ini udah lumayan lama sih ada Tapi baru sekarang baru bisa aku order dan review ke kalian So, gak usah lama-lama lagi Aku akan kasih lihat reviewnya ke kalian Dan aku akan hapus makeup dulu Sebenarnya ini hasil dari makeupnya sih Jadi ini hasil dari produk Everwhite ini Ini aku pakai cushionnya guys So, bagi kalian yang penasaran gimana produknya Ayo kita masuk ke videonya Oke guys, jadi seperti yang udah kalian lihat ini Sekarang aku udah bare face Ini ada bagus berawat Ini, 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 ini Ini ke jerawat Ini lumayan banyak ya Bekas jerawatnya So, sekarang kita akan mulai pakai si Everwhite Magic Cushion ini Kita lihat apakah dia bisa meng-cover jerawat Bekas-bekas jerawat aku ini Dengan satu kali lapis Kita akan mulai makeup Oh ya, ini jam 11.51 Kita akan mulai makeup sekarang Nah, disini dia gak meng-claim kalau dia ini tahannya berapa lama Oh ya, by the way, aku juga bakalan uji ketahanannya itu berapa jam Kita akan lihat ya Kita akan lihat ya setelah aku habis makeup Disini sih dia cuma meng-claim kalau Everwhite Magic Cushion ini teksturnya lembut, ringan, dan tahan lama Nah, tahan lama itu gak dijelasin berapa jam Kemudian mampu menyamarkan noda dengan hasil yang natural Oke, selama seharian beraktifitas Mencegah minyak berlebih di wajah Membantu melindungi wajah dari radiasi sinari UV Serta membuat kulit wajah tampak halus, lembut, dan cerah bertiar Oke guys, jadi kita akan cepat pakai aja Biar kita bisa cepat lihat hasilnya Nah, jadi aku ambil yang shade nomor 1 Ini yang light Kita coba cover yang ini Wow, soranya Kayak keputihan ya Di wajah aku Tapi coba kita blend dulu ya Kita pakai setengah wajah dulu Kayaknya aku ambil yang terlalu putih Ini ada jerawat Dia belum bisa cover Cuman yang yang buka jerawat ini lumayan tercover Udah sampe di layar Ini bekas jerawat juga lumayan tercover Tapi gak terlalu yang tercover banget Kalau kalian lihat dari deket ya Tapi mungkin kalau lihat terjauh, gak kelihatan Oke, jadi ini sebannya udah aku pakai Dan yang sebannya belum bisa lihat Perbedaannya Oke, aku akan selesaiin dulu yang sebah sini Kalian bisa lihat ini udah selesai Sampai ya Sampai ke leher Jadi ini cuma dua kali tap Ini warnanya Ini warnanya agak keputihan sih Di wajah aku Cuma boleh lah Gak terlalu beda sama Beda gak sih Dan ini kalian bisa lihat Satu kali tap Tapi ini noda Atau bekas jerawat aku Belum bisa tercover Full Ini masih kelihatan loh Ini juga Kayaknya aku salah ambil shade sih Kayaknya harus ambil yang nomor 02 Biar bisa Bisa Aplikasiin dua kali Biar bisa cover Buka jerawat ini Tapi yaudahlah Karena udah dibeli Jadi Gak apa-apa Lumayan sih beli Kalau udah di ratain Gak terlalu kelihatan Mencolok warnanya Oke jadi Aku akan Lanjut Ke Alis Lip product Sama Aku juga Namanya order dari Everbyte Aku order ini Jadi ini eyeliner-nya Disini juga diklaim Dia waterproof Ini harganya 70-an Kalau gak salah Kayak si Cushion ini harganya 100 lebih Pokoknya Kalau aku Ingat Harganya Aku akan kasih disini Nama ini Eyeliner-nya Aku akan kasih disini Harganya Oke kita lanjut Ke Alis Kemudian Eyeliner Dan lip product Karena biasanya Kalau aku ngecap Hari-hari Cuma Segitu doang Aku jarang Pakai eyeshadow Aku jarang pakai Blast Aku jarang pakai Blast Jadi cuman Kayak shading hidung Alis Mata juga Terkadang Sebenernya gak pakai Alginer Cuman Karena ini aku lagi Lip product Everbyte Jadi aku mau coba juga Dan lip product Cuman itu doang Oke Aku kembali lagi Kalau udah selesai Makeup Nah guys Jadi ini aku udah selesai Makeup Dan aku cuman Pajas E-Cushion Everbyte Ini Kalau dia analis Juga gak terlalu rapi Sama eyeliner Ini juga gak terlalu rapi Karena aku tuh Entah mengapa Gak terlalu Pandai Pakai eyeliner Jadi ini tuh Bentuknya Seperti ini Eyeliner Ini ada tulisan Everwhite Sama Disini ada Smart Eyeliner Stay all day Waterproof Liquid Eyeliner Seperti ini Tapi aku gak tau Suka Karena ini Coba kalian lihat ya Ini tuh Si tinta-tinta Elangan Keluar Suka keluar Kalau aku pas suka Ini Kalau pakai eyeliner Tadi sempat ada yang keluar Sampai Di jari-jari aku Ini sempat Blepotan Ini Masih ada sisanya Tapi ini tuh Lihat enggak Jadi aku gak tau Suka sih Dan walaupun Memang Ininya itu Dia lumayan Koko Jadi gak terlalu yang Mencong Karena mencong Ini pakenya Cuman mungkin ya Daerah Mata aku ini sih Yang kulitnya Agak Susah diajak Kerjasama Buat pakai eyeliner Suka kalian lihat ini Ini gak rasu Aku udah Akhirnya udah lama banget Selamaan di eyeliner Jadi aku yaudah Ini aja Makanya tuh Aku biasanya Kalau pakai eyeliner Udah cuman yang di ujung Anya ini aja Cuman bikin wing aja Kalau mau dipakai Dari atas ini Dari sini tuh Agak susah Suka belepotan Makanya aku jarang Banget Eye make up Kecuali mungkin Eyeshadow Ada sedikit Masih gradiasi gitu Gradiasi gitu Tapi kalau untuk eyeliner Kan masuk ke review Produk dari Everwhite ini Tekstur dari si Cushion ini Lembut Ringan Dan Tak Dia memang Tekstur dari Si cushionnya ini Emang lembut Terus dia Pas dipakai ringan Gak Yang merasa Berat Kayak Di Kampol Apa Bedak yang Tebal gitu Gak Dia juga tadi Emang aku Aplikasinya Cuman satu kali Tap gitu kan Terus aku pakai Setengah wajah Kemudian aku Tap lagi sekali Terus dipakai lagi Di Wajah yang Samping Dan inilah Hasilnya Seperti kalian Lihat Ini Bekas jerawatnya Masih kelihatan Sih Dikit Kalau dari jauh Mungkin gak terlalu Kelihatan Tapi kalau dari dekat Kalau mau cover Memang sih Klaimnya dia Meng cover Secara natural Jadi gak yang over Dan aku akan update Setelah beberapa jam Bagaimana Hasil dari Cushion ini Ketahanannya Itu gimana Biar kalian bisa tahu Dia bisa Kayak Apa ya Setelah di touch up Pertama kali Dia bisa bertahan Sampai berapa jam Dan batas up lagi Dia setelah berapa jam Jadi ini Udah jam 14 5 Berapa jam ya Jadi ini Udah 3 jam Setelah Make up Ini Cushionnya Kalau bisa Nilai Ini Masih Sama Kayak Pertama kali Pemakaian Cover Sepretnya Tapi dari tadi Aku gak Keringetan Makanya Mungkin Belum luntur Karena Belum Keringetan Disini Juga Lagi Hujan Deras Makanya Udaranya Dingin Ini Juga Dia Gak Cakey Gitu Hasilnya Jadi Bagus Dia Dui Dui Gitu Tapi Gak Yang Glowing Glowing Kayak Berminyak Gitu Mukanya Jadi aku akan Update lagi Mungkin Sekitaran 3 jam Kemudian Atau Beberapa jam Kalau Produknya Masih Nempel Dan Masih Cover A few Moments Later Hi Guys Jadi Ini Update Kedua Kalian Lihat Ini Penampakan Dari Cushion Ini Masih Lumayan Belum Di Touch Up Lagi Cuman Lipstick Yang Udah Lip Krim Udah Ilang Karena Tadi Udah Dua Kali Makan Makan Siang Sama Makan Malam Aku Biasanya Makan Malam Sebelum Jam 6 Sore Ini Baru Abis Makan Bakso Jadi Lip Krim Udah Kehapus Tapi Untuk Cushion Kalian Bisa Lihat Masih Ada Mau Bilang Sedikit Ini Masih Lumayan Kalau Belum Touch Up Ini Jam 6 Sore Oke Jadi Ini Dia Review Aku Mungkin Udah Nggak Bakalan Update Lagi Soalnya Udah Mau Malam Dan Aku Semuanya Dari Tadi Udah Ngantuk Mau Bobo Karena Dari Tadi Cuman Di Rumah Kan Dan Ya Oke Jadi Sekian Dulu Update Nya Guys Kalian Bisa Lihat Apakah Kalian Mau Build Cushion Ini Atau Gimana Untuk Harga Segitu Oke Guys So Thank you So For Watching This Video Jangan Lupa Untuk Klik Tombol Like Kalau Kalian Suka Video Ini Dan Subscribe Bagi Kalian Yang Belum Subscribe Pucing Aku Oke Jangan Lupa Juga Untuk Share Video Ini Kalau Anggap Video Ini Bermanfaat Untuk Kalian Oke Thank you So Much See you On My Next Video Bye 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 Sarangnya Bye